Kita beralih ke informasi lain guna mencegah kelangkaan gas LPG 3 kg di bulan suci Ramadan. Pemerintah Kelurahan Talisei, Kota Palu, perketat pengawasan terhadap penjualan gas bersubsidi tersebut di setiap kiosk dan pangkalan yang berada di wilayahnya. Lura Talisei, Sarlin, mengatakan pengawasan itu dilakukan sesuai dengan surat edaran pemerintah Kota Palu yang menginstruksikan kepada seluruh Lura dan Camat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan pada sejumlah kiosk dan pangkalan di wilayahnya yang menjual LPG 3 kg. Menurut Sarlin, saat ini harga LPG 3 kg di setiap pangkalan yang ada di Kelurahan Talisei masih terbilang stabil. Namun pihaknya akan terus melakukan pengawasan agar harga gas bersubsidi tersebut tetap stabil hingga bulan suci Ramadan tiba. Selain itu, Sarlin juga menginstruksikan kepada sejumlah pangkalan di wilayahnya agar tidak menjualkan gas bersubsidi tersebut kepada warga yang bukan berdomisili di wilayah Kelurahan Talisei. Untuk itu, warga yang ingin membeli LPG 3 kg harus memperlihatkan kartu tanda kependudukan. Kita dari khususnya Satgas Kalimah sudah melakukan juga daripada pemantauan atau rahasia-rahasia ke kiosk. Kiosk, utamanya pangkalan kan. Pangkalan juga rata-rata yang ada di Kelurahan Talisei ini masuknya misalnya jam 4, habisnya jam 5. Sarlin juga menambahkan jika menemukan kiosk yang menjual LPG 3 kg atau pangkalan yang sengaja menaikkan harga gas bersubsidi tersebut, pihaknya langsung akan melaporkan hal itu kepada pemerintah Kota Palu untuk diproses secara hukum. Sebelumnya, pemerintah Kota Palu telah melakukan pertemuan dengan sejumlah lurah dan camat untuk membahas pengawasan penjualan gas LPG 3 kg di masing-masing wilayah di kantor wali Kota Palu pada beberapa waktu selanjutnya. Dari Palu, Rizki Budiman, Palu TV melaporkan. Yo, saya jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan update lainnya. Ya, selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Sulteng Update. Terima kasih.